Al-Fatihah 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 45 kali Kemudian sujud Setelah membaca Subhanallah Wabihamdi Tiga kali Ilanjut lagi dengan tasbih Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu abad Sepuluh kali Duduk di antara dua sujud Setelah membaca Wabihamdi Warhamdi Wazbunni Warpa'ni Wazbunni Wahdini Wa'abini Wa'afu'ani Tambah lagi Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu abad Sujud lagi Setelah membaca Subhanallah Wabihamdi Tiga kali Ditambahkan lagi Tasbihnya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilallah Wallahu akbar Jadi jumlah Dalam satu rakaat Berjumlah 75 kali Tasbihnya Ulunku wajar Setelah membaca Selesai Baca patihan Baca surah Langsung aja rumput Jangan bahasa Di waktu ruku Tambahkan 10 lagi Jadi 20 Waktu ruku Wajar Kada ingat Sampai Allah Alhamdulillah Pas waktu itu Tidak ingat 10 kali Tambah 10 Supaya Dalam satu rakaat itu 75 kali Paham Paham semua Ibu Masya Allah Jadi ibu-ibu yang soleh Nah Rakaat kedua Nah Kait tujuan Cuma surahnya ditambah Setelah patiah Surah al-asr Nah itu sama Tasbihnya 75 kali Setelah Tasyahud akhir Salam Berdiri lagi Kiringi ular Paswali Surah al-asr Surah al-asr Surah al-asr Surah al-asr Ar-raqatai ni Ilai ta'ala Momba imaman Kita jadi makmun Makmum Makmuman Ilai ta'ala Patehah Sebelum patehah Tasbihnya 15 kali Kemudian Uliyah Selesai Uliyah Tambah lagi Tasbihnya 10 Jadi nah waktu berdiri Jadi 15 kali Nah sebelum patehah 15 kali Ini 10-10 Rangkat kedua Patehah Setelah patehah Surah al-asr Surah al-asr Kul Wallahu Ah Nah Jadi Berdiri lagi Rangkat kedua Patehah Sebelum patehah Tasbihnya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Ilai Wallahu Akbar 15 kali Baca Patehah Baca Kul Wallah Satelah Kul Wallah Baca Lagi Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Ilai Allah Wabar 10 Kali Waktu Rupu 10 Kali Waktu Itidal Sama Allah Al-Iman Amidah 10 Kali Sujud 10 Kali Duduk Diantara Dua Sujud 10 Sujud Terakhir 10 Lagi Jadi jumlahnya Dua rakat Itu 150 Kali Dua Kali Salam Berarti 300 Kali Mengulang Bacaan Tasbih Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Ilaha Allah Diterima Kabuh Hadiah Nabi Diterima Lakukanlah Sabda Nabi Salam Tasbih Itu Kala Memungkinkan Tiap hari Hebat Ada kawan Silahkan Seminggu Sekali Kada bisa Silahkan Sembulan Sekali Kada bisa Jua Tiga Bulan Sekali Kada bisa Jua Enam Bulan Sekali Kada bisa Jua Setahun Sekali Kada bisa Jua Sekali Barang Soh Murid Hebat Bandar W Ini Salat Tasbih Dilakukan Di malam Disku Saban Untuk Menghidupi Dan Beritikap Terutama Kau Bapak Beritikap Di dalam Masjid Dan Banyak Taubat Banyak Taubat Dengan Taubatan Nasuhah Dan Banyak Membaca Istikmah Dan Memperbanyak Tilawat Al-Quran Dan Memperbanyak Salawatan Salam Atas Nabi kita Muhammad Salallahu Alayhi Wasalam Rasulullah Salallahu Alayhi Wasalam Menganjurkan Dalam Beberapa Hadis Bahkan Beliau Sumpah Apa Sumpah Nabi M Ujah Nabi Demi Allah Yang Mengutus Aku Sebagai Nabi Sebagai Rasul Orang Yang Membaca Salawat Bertepatan Dengan Malam Nisbus Sahban Mendapat Pahala Sebanyak Pahala Seluruh Nabi Dan Rasul Hebat Banah Kalau bisa Baca Dalail Pula Adakah Bisi Kitab Dalail Pangaran Kitab Dalail Itu Wali Kutub Dibaca Itu Malam Nisbus Sahban Apa Karena Istinya Hadis Hadis Nabi Yang Menghancurkan Baca Salawan Dihimpun Oleh Imam Al-Jazul Nang Wali Kutub Tadi Ditulis Dalam Satu Kitab Patunjuk Untuk Mendapat Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Membaca Burdah Siapa Pengarah Burdah Imam Gosiri Wali Untuk Dua Orang Semuanya Tampir Dari Suriah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Apalagi Yang Dibaca Berbanyak Baca Salawat Dan Salam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Baca Yasin Pas Baca Yasin Yasin Dibaca Tidak Hal Niat Yang Pertama Paling Pendek Niatnya Ya Allah Dengan Berkat Baca Surah Yasin Ini Aku Minta Dipanjangkan Umur Dalam Istiqamah Berbuat Paat Kepada Allah Sampai Mau Mendatangi Istiqamah Untuk Takwa Sepanjang Hidup Bertakwa Kepada Allah Sampai Kau Menjemput Istiqamah Belum Berbuat Taat Kepada Allah Amin Lalu Baca Yasin Kemudian Baca Yasin Yang kedua Kalinya Ya Allah Bertawasul Minta Dengan Berkat Kemuliaan Firman Allah Surah Yasin Ya Allah Dengan Berkat Surah Yasin Aku Minta Rezeki Yang Halal Dan Mudah Mendapatkannya Dan Dilampangkan Diluaskan Rezeki Yang Halal Untuk Ibadah Kepada Allah Ta'ala Bukan Keperamian Untuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Dan Dihindarkan Dari Berbagai Macam Balat Dan Penyakit Baca Yasin Ini Kebiasaan Salah Usalih Kurang-kurang Terdahulu 300 tahun Semasa Di masa Nabi kita Dihutus Sebelum 300 tahun Ya Bukannya Berdasarkan Anjuran Nabi kita Muhammad Yang Ketiga Yang ketiga Yang ketiga Ya Allah Ya Tuhanku Berkat surah Yasin Aku minta Agar Engkau Jadikan Aku Orang yang Senantiasa Bersifat Konaan Merasa Syukur Dengan Anugerah Pemberianmu Dan Selalu Mencintaimu Sepanjang Hidupku Sampai Matiku Cinta Konaan Merasa Kaya Dengan Karunia Tuhan Dan Merasa Penuh Mahabah Kepada Allah Dan Minta Musnul Khotimah Indal Ma'ul Ada apa Dengan Malam Nisbu Sahban Bu Hadis Direbatkan Oleh Sayyidina Ali Menanto Kesayangan Rasulullah Ujah Nabi Bersabda Sayyidina Ali Namanya Bayangkan Nih Apabila Tiba Malam Nisbu Sahban Bangunlah Di malam Harinya Tentu Baibadah Hendaklah Kalian Berpuasa Di siang Harinya Masuk Puasa Hari Putih Dalam Sebulan Kita Disunahkan Berpuasa Hari 12 Hari 13 13 Hari 13 Hari Putih 13 Hari 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 Jum'at Esok Sabtu Eh Ya Kamis Sabtu Hari 14 Hari Minggu 15 Tiga hari Dalam Sebulan Hidup 13 13 14 15 Aturan Matan Hari Puasa Dan puasalah di siang harinya Allah mengutus Malaikat rahmatnya Turun ke langit dunia Tidaknya bukan peng turun bajajak Memadahkan biar Tuhan Turun balingkang bajajak Itu banyak putukan Allah Allah mengutus Malaikat rahmatnya Saking mulianya Ke langit dunia Kemudian Menyampaikan Adakah orang yang Meminta urusan dunia Maupun urusan akhirat Niscaya akan diberi Amin Akan dikabulkan oleh Allah Apapun yang dia minta Asal untuk kebaikan Nah kejahatan jangan Wahal min mustagfirin Adakah orang yang meminta Lawan aku Urusan dunia Maupun urusan akhirat Aku beri permintaannya Adakah orang yang bertobat Dengan taubatan naswa Meminta ampun kepadaku Aku ampuni dosanya Menyambut dan menerima ajakkan permohonan Allah memberikan tawaran yang istimewa Di malam di malam disimewa Di hadisnya di warna Ini hadisnya di warna Serina Ali Menangku Nafi kabulkan permintaannya adakah orang yang meminta ampun yang bertobat dengan tawabat tanah suha aku ampun adakah orang yang meminta dicunggu rezginya adakah orang yang meminta rezeki aku kabulkan aku penuhi permintaannya itu sampai terbitnya matahari di waktu pagi semalam sultum kata sultanul awliya malam di sepul saban adalah malam yang teramat mulia setelah malam laylatul padan jadi malam yang mulia itu malam laylatul padan yang kedua peringkat kedua kata sultanul awliya malam di sepul saban jadi supaya kau menjaga itu istirahat kurang-kurang satu matemat sebelum Johor sesudah Johor supaya malam itu karena Allah menawarkan mulai tenggelam matahari di opong barat sampai ke sumber semalam mandaluk subhanallah dan kabulah ngajak berat tidak mudah gak ada gampang nah kemudian kata beliau yakni hendaklah kita mengisinya dengan salawat kepada nabi kita dan zikir dan memperdekakan hamba sahaya udah belum kalah belum kita pilau sebenarnya wah ini gak ada lagi hamba sahaya memberi sedekah nah bersedekah malam di sepul tuh gue amun karakosa sedikit banyak barang atau dua delik kenapa jadi banyak amun karakosa sedikit banyak banyak perlindungan Allah karena malam itu diramikan Allah mengangkat seluruh amalan kita seahunan mulai di sepul tahun tadi 2023 2024 itu udah diangkat malam di sepul seluruh amalan kita ya tadi udah diterima disatorakan dibuka lembaran buku amalan yang baru malam di sepul masih putih kenapa malam di sepul lalu dicatat apa yang dicatat tentang rezeki kita yang banyak masalah dikit dan banyak perlindungan banget banyak perlindungan sehingga rata-rataan minta rezeki yang banyak halal mudah didapatkannya cukup pulang amin ya Rabbah jadi ditulis tentang urusan rezeki umur pulang minta panjang umur berkat suliasin tadi ada juga umur sampai tahun dunia panjang umur dan 4 bulan berat amin ya Rabbah nah kemudian yang berikutnya lagi tentang bahagia dan sengsara setahunan tentang gerai air mata dan tangisan bahagia atau tangisan kesedihan ditulis malam itu berapa banyak air mata yang terutumpah dalam setahun mudah-mudian air mata bahagia berat-at amin buah di hujan meminta buah kita nasib pula nasibnya ada ditentukan oleh rupa yang baik ada ditentukan oleh harta yang banyak mudah-mudian nasib selalu baik setahunan ditulis malam itu jadi orang yang wali-wali orang yang kuat mata pula orang ada bergurungan semalaman suatu malam wajar sayda Aisyah Rasulullah tidur di rumahku tidur bersama begitu aku terbangun di tengah malam Nabi tidak ada di higa di sampingnya aku terkejut di wajar sayda Aisyah aku mencari Rasulullah ke rumah istri-istri ada dajuan aku mengetuk rumah putri kesayangan beliau saya dapati ma'adhar ada dajuan Nabi lalu mereka mencari 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 dari masjid ke masjid akhirnya berakhir di baki Al-Ghattab Nabi kita sedang sholat di sisi kumpuran di baki malam di sepesat nah bukan di atas kumpurnya di higainya di atas kumpuran karena boleh mempihar menang orang menjelaskan di atas kumpuran itu salah kalah besar kita nih misalnya di depan itu masih di tempat nah jadi dia dipakai untuk buahnya membantah sholat ini nah jadi di sisi kumpuran baki Nabi kita bersujud menangis Nabi kita datanglah Sayyidah Aisyah bersama Fatimah Adhara Hasan Husin Sayyidina Ali Karamallah Wajah kadadana kau panggil menyentuh Nabi kecuali Fatimah Adhara perlahan diangkat kepala sidin yang sujud sedang menangis hujan Fatimah Adhara wahai ayahku apakah ada apa wahyu yang turun ataukah peperangan yang akan terjadi yang menyebabkan kau menangis di dalam sujudmu tidak jana melainkan malam ini adalah malam Laylatul Gupran malam pengampunan wahai Aisyah wahai Fatimah bantu aku untuk memintakan ampun seluruh kawan perempuan umatku terutamun dikit kalau kadadana 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 akan lahir kita sudah dimintakan ampun lalu bersujud di sisi nguburan apa 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 baki kalah disitu kurang ada batang bodoh ada bodoh bodoh berantasi katalah bodoh nah sudah bodoh sujud memintakan ampun kepada Allah tentu sholat taubat makanya digawih oleh para ulama malam disusah apa ini sholat taubat usallim sunnat taubat rakat ini lillahi ta'ala Allah akbar akunya salah sunnat ta'wbat dua rakat lillahi ta'ala baca hati 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 sant tua sab sab japan ya tak apa walau annam umi lalama ambus unja ruta pastang varullah was baraluh murras Al-Fatihah 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 Malam ini, malam ini, Allah membuka 300 pintu kasih sayang, pintu rahmat, subhanallah. Wal-makfirah dibuka 300 pintu, keampunan pintu doa. Faya berkata, Allah mengampuni seluruh umatmu, kecuali. Ada pula kecualinya, kalau sebalik tahan lalu, enggak rasakan anggap, ya tak akan lakuan. Seluruh umatmu diampuni, kecuali. Nah, kecuali nih, jangan jangan masuk kita. Bila kita masuk di sini, masih ada kesempatan, hari 5, sabtu, 2 hari lagi. Orang diampuni, berantahan malamnya semua. Nah, gini kena diampuni. Yang pertama, orang yang menyentuhkan, menduakan Tuhan. Orang yang menyentuhkan Allah. Elamankana sahiran, si tumpang sihir. Orang bebaikan, timbul, orang besarikan. Gak ada di sihir orang. Menurut bila imen, tumpang sihir, hati-hati-hati. Al-kahinan, dukun. Ada kanan jadi dukun sini, yang ketahangan? Duh, tidak. Gak ada diterima amal si dukun. Al-kahinan, tumpang ramal masih kurang. Jangan ada tumpang, tulangkan tumpang ramal belah. Aku kena percaya dia, tapi pun cat. Itu percaya. Jangan menyurung tangan, jangan menyurung kapal, minta diramal. Percaya lah, tumpang ramal. Orang itu keluar dari agama Nabi Muhammad s.a.w. Itu Nabi Mada'at. Siapa nangka percayaan pengaramal tadi? Sudah keluar daripada agama Nabi Muhammad s.a.w. Siapa lagi nangka ada diampuni dosa? Kacau lima tumpang. Pertama, tadi si tukang sihir. Duh, mur. Punya orang-orang pintar aja. Pintar meramal. Ramal nasib orang. Itu kadang diampuni. Walau berjumpa dengan malam nisimu sahabat. Kacau lima tumpang. Amun milahamberin. Orang nang pecandu minum minuman keras. Sudah, jadi kita suami anak-anak kita diselamatakan. Dari narkoba, narkoba, narkoba. Kada gampang. Orang pecandu minuman keras ini. Kalian tadi ampuni. Walau berjumpa dengan malam nisimu sahabat. Kacau lima tumpang. Subhanallah. Amun maaf. Berhataan mula. Amun ada nih keluarga nangka ini. Lakas buah direhap. Direhap. Kalau di doakan. Ketagihan, ketagihan direhap. Ada pengrehapannya buah. Di rumah sakit jiwa. Sampang lihum. Nah, lapor diapin di rumah. Di rehapinya. Paling ini. Tiga bulan direhap itu. Melihkannya. Kalau baguslah akhlaknya. Karena setiap satu putih narkoba itu. Menghancur ratusan. Mengkurat sarap di kepalanya. Nah, jadi kena kawal lagi normal gue pikir. Mamanya bilang kegembarain duit. Tapi ya kan lading lah. Lading nih ya. Abahnya mentuh jiwa. Sampai balari. Abah mamanya pada rumah. Gara-gara anaknya. Kecambuhan narkoba. Dan berhataan diampuni. Bula. Anak beli kita. Jangan tak kawal. Jangan tak gampang. Salah-salah. Orang yang mengekali. Mengekali perbuatan zinah. Mengekali itu senantiasa. Membuat zinah. Ada tobat-tobat. Amunnya mah tobat gak pun nih. Inna allah yubutawabina. Wayubulhu tathirin. Allah jatuh cinta kepada orang yang bertobat. Dan orang yang mencijikan diri. Banyak orang wali-wali itu. Gue dihantak. Seelah tanah mbak tobat. Diahantak menjadi kok bimbit. Para wali. Subhanallah. Ini yang mengetahui. Terus-terusan berbuat zinah. Aw'ala ribat. Tukang rentenakan duit. Tahu rentennya? Tahu. Duit. Botang sejuta. Bayar tangan dua juta. Ada keurangannya disini yang katakan. Tidak. Alhamdulillah. Calumuan. Warita solehah. Seberat-terusan. Masa solehah. Biar daun. Seberat-terusan. Pinjam makan sejuta. Bayar tangan dua juta. Sampai share. Sari bu. Atau lima ratus rupiah. Hasil merentenakan. Milih tadi dimakan. Dosanya sama. Demi berzina. Dengan ayah kandung sendiri. Tiga puluh enam kali. Na'udzubillahimitalik. Tampai yang kan. Nabi. Orang berentennya. Sampai tebal mati. Kedepat-tepat. Berenang di lautan darah. Darahnya api. Darah itu jadi api. Berenang di lautan darah. Bila anda ke pinggir. Dicatuk. Orang dimuntuk. Lalu bantu. Lempar. Bantu. Adalah mulutnya. Hancur awaknya. Tugabiannya. Maka itu sisanya. Aw'akan liwaliday. Orang nang durhaka. Kepada ibu bapanya. Na'udzubillahimitalik. Kurang nang durhaka. Lalu ibu bapanya. Ada seorang. Alim. Alimnya jadi wali. Abdul Ajis Addaq. Bapak. Ngaransi dia. Orang nang durhaka. Oh. Aja siang malam. Menyasahi majlis maklim. Dari masjid ke masjid. Baibadah di masjid. Sampai malaikat datang. Memperkenalkan diri. Wahai tuan seh Abdul Ajis Addaq. Pian nih. Ulun. Kasian. Lihat ya. Pian nih. Bapak ibadat siang mana. Aman untuk ilmu. Kamana-mana. Tapi pian ini. Di dalam suratan amalmu. Tertulis. Dalam olongan. Ahli neraka. Lapahnya pian. Bapak ibadat. Ujar Abdul Ajis. Nangka itu kah. Siapa pian. Aku malah. Bukan manusia biasa. Aulun malas. Biar pian. Yang isian. Biar pian. Ibadat aja. Yang malam. Tapi pian. Tergolong ahli neraka. Ujar Abdul Ajis. Berderai air mata menangis. Kalau memang itu suratan takdirku. Aku rito. Menjadi ahli neraka. Aku ikhlas. Dengan ketentuan Tuhanku. Aku tetap beribadat sepanjang hidupku. Dan aku tetap menuntut ilmu. Akhirnya. Dalam waktu lama. Mbak Abdul Ajis. Beribadat. Datang mereka. Pulang nangka. Dijua datang. Mama dahakan. Wahai Abdul Ajis. Anda bak. Terima kabar gembira. Karena engkau selalu riduah hati. Kepada takdir Allah Ta'ala. Dan ikhlas. Menerima takdirnya. Engkau kada hati-hantinya. Beribadat. Menuntut ilmu. Kepada para wali Allah. Sekarang engkau sudah diampuni. Dan nama. Nama sudah ditulis. Sebagai ahli surga. Amin. Hadam dulu. Jadul Ajis. Kaitukah untungnya. Aku untungnya. Aku. Aku nak bantah pun. Wahai malaikat. Karena pegerang aku semalam. Ditulis sebagai ahli neraka. Biar aku jangan tegali lagi. Wahai Abdul Ajis. Anda bak. Engkau pernah. Membantah. Kepada ibumu. Sekali. Sekali bantah. Semasa remaja dahulu. Waktu masih bujangan. Engkau pernah menyakiti hati ibumu. Lalu Tuhan menulis. Saat itu. Sebagai ahli neraka. Ujah Abdul Ajis. Sebagai ahli neraka. Yuk. Masa gak diingat lagi. Suatu hari. Ibumu datang ke kamar tidurmu. Binta belikan sesuatu. Maman yang sudah tuarang tadi. Yang sakit lintur. Dia datang. Jis. Tuh karakan. Jis. Rote. Tapi engkau kecewa. Muiyak. Maman yang ini. Dalam hati. Pura-pura murim. Allah murka. Menulis engkau. Dalam golongan. Ahli neraka. Astagfirullah. Jadadul. Abdi. Saga. Ma. Ampuni ulun. Ma. Ampuni ulun. Ampuni ulun. Ulun tidak akan lagi melakukan hal yang seperti itu. Kan bu. Sekalian. Amun kita. Dan bu. Bapak puluh kali. Menyakiti hati abang. Mama. Sudah kita diampuni. Berantakan. Dan sama kita dikulis dalam golongan. Ahli surga. Orang yang turhaka kepada ibu bapaknya. Tidak akan diterima. Amal ibadah. Iman. Ismustaf. Dan diri kita anak itu. Kita berantakan. Jangan turhaka. Lagi ibu bapaknya. Alnam. Amal. Orang. Si tukang fitnah. Ma. Adwasah. Kejurang banjar. Adwasah. Tuhak. Sini. Bawa ke sana. Orang bakal lahian. Dara-dara si dinan itu. Ketujuh. Ma. Adwasah. Dan orang-orang yang melakukan mengekali aghibah. Menyebut suka banar. Menghibah orang. Gosep orang. Adakah disini orangnya? Dara-dara. Nah. Orang yang katunya memuya orang. Tumpahnya. Ada diampuni. Walau berjumpa malamnya 10 sahabat. Lampunya kadabat-tabat. Siapa lagi al-kati or-rahim. Orang yang memutuskan hubungan tali silatuh rahim. Lawas banar. Lalu min tua. Tujuh tahun kadabat-barat. Al-Azumillah. Iman. Lalu ipar sudahnya. Tidak ada pertempatan saling-saling menoleh. Hari ini saatnya. Dua hari lagi. Nah kesempatannya. Teleponi ke keluarga. Tampung maaf lah. Aku ada salah lah. Sangaja-sangaja. Aduh. Ini surat dan amal. Enak-adak naik. Kemudian orang yang ada diampuni dosanya. Di malam Nispo Saban. Orang yang membunuh jiwa manusia. Kemudian orang yang culas dalam berbisnis. Berbisnis dalam berdagang nih. Kerjasama berdagang. Culas. Hianat. Tidak akan diampuni. Orang yang berbuat zalim. Orang yang menghina. Keluarga Nabi. Orang yang mencacimaki. Sohabat Nabi. Kemudian lagi. Orang yang ahli bida'ah. Nah. Keluar daripada intiqat. Nah ini aja nak. Mudah-mudahan besar mampat. Mudah-mudahan. Kita di malam Nispo Saban. Diberataan. Sungguh-sungguh berdoa. Dan doa kita diperkenankan oleh Allah SWT. Mohon maaf. Ini aja dulu nak. Bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita. Taubat pernasuhah. Taubat pernasuhah. Taubat yang diterima. Ibadah yang diterima. Amal yang diterima. Ulun berpamit. Minta doakan. Mau doakan ulun. Tanggal. Hingga. Seminggu lagi nih. Turun. Terus terlombongan. Akan berantak umrah. Dan sekalian berpuasa Ramadan di sana. Doakan pula. Udah diberikan keselamatan. Diperjalanan. Sampai datang pulang di hadapan. Bia nangka ini nasehat. Walah biar. Dan memperoleh umrah yang mengurur. Mudahan. Bia berantakan kawajua. Kenan mengikuti. Mana rusakan kawajua. Bia umrah berantakan. Nampak dagang-dagang. Tambah laris manis dagangannya. Nampak jualan Bapak Iwan. Mudah-mudahan. Mereka menaik kaji beratang-kurat beratang. Allah tilkan yad bisirin Nabi. Oleh Nabi bisirin suratil Fatiha. Ujah nabi ya abak umamah. Apabila aku meninggal dunia Allah menghidupkan aku Di dalam kuburku Aku menjawab salam Orang yang bersalam kepada aku Siapanya yang bersalam sekali Allah bersalam kepada dia 10 kali Siapa yang bersalam 10 kali Bersalam 10 kali Allah bersalam kepada 100 kali Makbul Akhirnya Kulur Batitip salam Buat kasih kita Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Nabi Allah Assalamualaikum Ya Sayyidah al-Muslim Wa Khazam al-Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Azwazan Nabi Assalamualaikum Ya Ahla Baytin Nabi Assalamualaikum Ya Ashaban Nabi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh InsyaAllah Disampayakan Mungkin Tuhan Nabi Mana Nabi Assalamualaikum Suruh datang Amin ya Alamin Makasih doa-doanya Kita batalir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad U thou'rụng I süat Jagah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bahat yahni wa salli ala sayyidina Muhammad Terima kasih telah menonton!